assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami praktikan dari web simulasi komputer sesi Jumat Lompok 57 yang mengatakan saya Muhammad Bais dengan NPM 1903 dan patung saya Sangat Ayu Payoka dengan NPM 1905 disini saya akan menjelaskan dari jurnal saya yang berjudul analisis antrian pada proses produksi sepeda dengan menggunakan software arena pada BTCOS bersama yang pertama pada bagian abstrak di dunia ini terutama orang barat penelitian sudah dilakukan sejak zaman revolusi industri dengan ditandai dengan ditemukannya beberapa teknologi canggih yang bisa memudahkan kerja manusia penelitian penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk menginformasikan tindakan membuktikan teori dan berkontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang atau studi banyak permintaan konsumen membuat aktivitas produksi sepeda pada BTCOS bersama semakin meningkat hal ini akan mengakibatkan antrian panjang dalam aktivitas produksi sebuah perusahaan manufaktur yang mana berdampak pada telaca produk sampai ke tangan konsumen tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik sistem antrian penelitian dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitas kerja sistem antrian kemudian menerapkan model simulasi dengan software arena pada sistem produksi sepeda untuk menentukan jumlah aktivitas produksi yang optimal dengan waktu tunggu atau waiting time yang lebih kecil berdasarkan hasil output software arena ini dapat diketahui bahwa hasil diantara pengambil material adalah 1 pembersihan material adalah 1, pemilihan modul sepeda adalah 1, pemberian nomor modal adalah 1, peragikan sepeda adalah 1, pengecekan sepeda adalah 1, dan banking sepeda adalah 1 hasil dari verifikasi dan kualifikasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat dengan ajena software dapat mengurangi waktu tunggu dalam proses produksi di PT Gowes bersama kemudian ke bagian selanjutnya untuk pendahuluan peran industri dalam suatu negara sudah terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan industri digunakan sebagai satu sektor yang menyediakan para penggebutuhan dalam negeri maupun kebutuhan ekspor di Indonesia sekarang ini sudah semakin banyak industri yang bergerak di berbagai bidang nah untuk produksi sendiri adalah membuat sesuatu yang baru yang berwujud produk atau tidak berwujud jasa atau proses produksi yaitu metode dan teknik yang digunakan dalam mengolah bahan baku menjadi produk selanjutnya saya akan bahas tentang antrian antrian merupakan suatu permasalahan yang terjadi ketika jumlah pelanggan lebih banyak dibanding dengan jumlah sumber daya yang ada pada pelayanan sehingga menyebabkan pelanggan menunggu sebelum dilayani masalah antrian sering terjadi dalam sektor industri antrian terjadi ketika kemampuan layanan lebih kecil daripada kebutuhan layanan konsumen kondisi mengantri adalah kondisi dimana sekumpulan ojek yang bisa berubah manusia, barang, atau mesin yang menunggu dalam urutan layanan bisa turun ke bawah next pada bagian kedua ada metodologi penelitian software arena adalah sebuah software yang mensimulas software simulasi yang diterbitkan oleh sistem modeling call software ini berbasis pada objek oriented software area adalah menyediakan alternatif dan timpet yang interchangeable dari model simulasi grafik dan model simulasi analisis yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang cukup luas dan bervariasi untuk pengambilan data menggunakan data scan sekunder atau bukan wawancara untuk penelitian ini ada tahap pengumpulan data pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data sekundari yaitu metode penggunaan bahan dokumen karena dalam hal ini peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain nah untuk data yang dibutuhkan yaitu yang pertama data pengambilan material yang kedua data pembersihan material ketiga data pemilihan model sepeda yang keempat data pembelian nomor model yang kelima data perakitan sepeda yang keenam data pengecekan sepeda dan yang ketujuh data packing sepeda ini dapat disajikan tabel 2.1 tentang data waktu aktivitas produksi sepeda pada PT GOES bersama bisa lanjut dan ini juga dapat dilihat untuk activity cycle diagramnya oke langsung saja ke tahap pengelolaan data di sini tahap pengelolaan data merupakan suatu proses berurutan untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna yang berubah informasi di dalam pengelolaan data baik secara manual maupun dengan komputerisasi yang terdiri dari 3 tahapan dasar yaitu input, proses, dan output nah dalam sub-bob ini menuliskan tab-tab penelitian berubah flowchart yang dilakukan dalam pengelolaan data atau penjelasan flowchart ini adalah disajikan flowchart dari penelitian ini selanjutnya bab 3 hasil dan pembahasan pertama adalah verifikasi dan validasi berikut adalah tabel dari replikasi aktivitas produksi di PT GOES bersama next kemudian didapatkan nilai N sebesar 10 kemudian N-1 sama dengan 9 untuk confidence levelnya yang bis 95% dan nilai A nya 5% atau 0,05 kemudian ZA per 2 didapatkan dari tabel yakni 1,96 untuk nilai half bit didapatkan sebesar 0,03333667 kemudian nilai beta sebesar 0,0333667 kemudian untuk nilai N aksen sebesar 2,74250915-3 dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi untuk disini disajikan tabel 3.2 yang di total waktu pengukuran karena produksi pada ke 1 waktunya 55 menit pada ke 2 50 menit yang ke 3 55 menit kemudian ditambah 3 di 3 hasil output simulasi untuk aplikasi pertama yakni 50,78382 menit yang ke 2 50,7577 menit yang ke 3 51,04067 menit karena jumlah N1 tidak sama dengan N2 akan metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode well-confident interval dimana hipotesenya H0 yakni mu1 min mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0 berada di pada rentang mu1 sampai mu2 untuk H1 mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0 berada di luar pada rentang mu1 min mu2 masing-masing populasi saling bebas dan berdistribusi normal baik dalam populasi maupun antar populasi kemudian jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama yang selanjutnya variansi antar populasi 1 dan populasi 2 tidak harus sama kemudian ini adalah tabel perbandingan output real system dan arena dapat diketahui di tabel kemudian dengan hipotesis tadi didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T min 1 A2 sama dengan 4,3027 sehingga nilai half widthnya 7,17 1165 sampai 7,2 sehingga confidence intervalnya adalah min 4,7 kurang dari sama dengan mu1 min mu2 kurang dari sama dengan 9,7 analisa dari hasil perhitungan tersebut dapat disembuhkan bahwa H0 diterima karena nilai 2,5 berada di dalam pada rentang mu1 min mu2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat adalah valid kemudian untuk output simulasi dapat dilihat kedelapan tersebut dan saya langsung saja menerima tentang analisa output dari hasil output arena yang didapat diketahui bahwa hasil diantara material datang adalah 1 pemberisan material adalah 1 pemberisan material adalah 1 pemberian nomor modal adalah 1 perakitan sepeda adalah 1 pengecekan sepeda adalah 1 dan banking sepeda adalah 1 dari output tersebut diketahui bahwa terdapat anterian pada proses produksi sepeda di PT GOES bersama hasil verifikasi dan validasi didapatkan A0 diterima karena nilai 2,5 berada pada rentang mu1 min mu2 sehingga dapat diketahui data yang didapat valid dan tidak perlu dilakukan perhitungan ulang dari hasil verifikasi dan validasi juga diketahui bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat untuk penjelasan lebih lanjut tentang software arena akan dijelaskan oleh partner saya melanjutkan dari penjelasan teman saya saya akan menulis tentang penggunaan simulasi pada aplikasi arena yang pertama kita cari dulu aplikasinya kita buka setelah aplikasi terbuka yang pertama lagi kita membuat prosesnya kita pilih basic create kemudian pilih assign pilih station kemudian kembali lagi ke basic dengan memilih process proses prosesnya ada 4 untuk yang pertama setelah itu kita route kemudian kita lanjutkan kemudian kita lanjutkan pada station yang kedua kita pilih station lagi setelah itu setelah itu kita geser layarnya dulu untuk jelas kita diproses lagi sisa proses yang diperlukan ya ada 3 proses nah setelah proses ini tersekiah kita pilih assign record kemudian 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 dispose untuk menutup nah setelah diagramnya terbentuk kita isi untuk yang pertama ini adalah material datang max of realnya kita isi satu kita klik ok setelah ini kita pilih add entity type kita akan jadi mesin satu setelah itu add lagi pilih entity picture kemudian karena kita perusahaan sepeda kita pilih picture bike ok stasiun pertama stasiun pertama stasiun pertama ini adalah stasiun permodalan ok nah untuk spromosik proses pertama kita pilih tools terlebih dahulu input analyze kemudian pilih new pilih new pilih file data file data file use data kita ke decom dokumennya tuh gini udah ada inputan dokumennya ini inputan dokumen ini diambil dari tab build data pada ee bab 2 2 1 kita klik ok kemudian pilih fit all nah disini untuk bagian expression kita block kemudian ctrl c kita mulai lagi pada arena proses 1 kita pilih terus kita isi sesuai proses 1 yang kita mulai yaitu pengambilan material nah setelah itu kita pilih di expression hoursnya kita ganti menit kita pastikan apa yang sudah kita kopas tadi kemudian klik ok nah untuk proses 2 sampai 3 prosesnya sama seperti proses 1 2 3 5 5 6 5 6 6 6 9 6 6 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 13 15 15 16 17 16 18 19 19 20 21 21 22 22 23 22 Dan proses keempat adalah Pemberian nomor menghubungkan Setelah melakukan proses yang sama Seperti pada berikut 1 Kemudian kita pilih yang Raut atau pergantian stasiun Kita pilih menu Stasiun tool Ini kita ganti 1 Kemudian unitnya kita ganti minutes Stasiunnya kita ubah ke stasiun 2 Sampai klik ok Selanjutnya kita pindah ke stasiun 2 Stasiun 2 ini merupakan Stasiun pelakitan Oke Proses kelima Sama dengan proses pertama lagi Kita pilih input Analize Pilih ctrl n Pilih file Data file Terus exiting data Pilih data yang kelima Feed Kemudian feed all Copy bagian expression Kita klik Proses kelima ini adalah Perakitan sepeda Perakitan sepeda Data type nya diganti expression Minute nya diganti minute Control v Oke Untuk proses 8 Proses 6 dan proses 7 Sama seperti Sama seperti Proses-proses sebelumnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Proses yang terakhir adalah Proses packing Proses yang selesai Kita Assign Pilih add Pilih add Anity picture Deliver dan record nanti waktu tetap oke kemudian kita tambah dispose di belakang dispose nya ini disimpan di kudang kita pilih room run, terus kita klik setup kita pilih replication meter, kemudian number of replication nya kita ganti jadi 10 report, kita pilih simpan summary report proyek anam maternya parameternya semuanya di checklist kemudian beri oke setelah itu pilihan kemudian go data sudah keluar ini yang data yang kita ambil ada 10 data yang kita kemudian masukkan ke tabel yang ada pada bab 3 data pertama data pertama kemudian data kedua sampai data ke 10 itulah penjelasan saya untuk aplikasi arena kembali lagi kepada jurnal kesimpulan dari modul ini padahal kesimpulan dari perusahaan lain ini adalah hasil output dari software arena diketahui terdapat antrian pada aktivitas produksi sepeda di PT.GOS bersama hasil dari verifikasi dan validasi didapat pada total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi arena yang telah dibuat saran untuk penelitian selanjutnya adalah lebih terlalu lagi dalam melakukan input data dan melakukan run program agar hasil yang didapat akurat sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!